Seorang hamba Allah yang sudah sangat kita kenal namanya adalah Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali atau murid dari Imam Syafi'i adalah salah satu tokoh ulama besar, ulama yang menghafalkan bahkan sampai jutaan hadith. Imam Ahmad di usianya yang sudah tua entah kenapa berencana ingin sekali mengunjungi kota Basroh, beliau berasal dari Baghdad. Ia ingin pergi ke sana sebuah tempat yang belum pernah ia kunjungi, maka Imam Ahmad pun ketika itu sampai di Basroh ketika sholat isya. Dan Imam Ahmad melakukan sholat isya berjamaah dengan penduduk kota Basroh di sana. Setelah usai dari sholat isya, Imam Ahmad pun merasa sangat letih karena menempuh perjalanan yang sangat jauh. Sehingga beliau memutuskan untuk beristirahat di dalam masjid. Karena beliau tidak punya siapa-siapa, di sana tidak ada saudara kenalan dan beliau tidak punya orang yang bisa ditumpangi rumahnya untuk beliau beristirahat. Sebenarnya Imam Ahmad adalah orang yang sangat terkenal. Di Basroh semua orang kenal dengan Imam Ahmad, kenal dengan namanya, kenal dengan ilmunya. Tapi mereka tidak kenal dengan wajahnya karena zaman itu belum ada foto. Jadi orang-orang tidak kenal, tidak tahu wajah dan rupa dari Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad pun beristirahat di dalam masjid. Ternyata Imam Ahmad diusir oleh marbot di dalam masjid itu. Kata marbot, wahai sheikh. Di zaman itu, sheikh itu bisa berarti orang tua, orang berilmu atau orang kaya. Maka marbot ini mengatakan sheikh karena Imam Ahmad terlihat sangat tua sekali. Maka marbot mengatakan, wahai sheikh pulang sana. Jangan tidur di dalam masjid. Masjid bukan tempat orang tidur. Kau tidak boleh tidur di dalam masjid ini. Orang tersebut tidak kenal siapa ulama besar itu. Marbot itu tidak kenal Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad tidak juga memperkenalkan dirinya. Maka Imam Ahmad pun mendengarkan kata-kata marbot tersebut. Marbot itu mengunci seluruh pintu masjid. Dan Imam Ahmad pun mulai tidur di teras masjid, di pelataran masjid. Ketika hendak beristirahat, apa yang terjadi? Marbot pun kembali mengusir sambil mendorong-dorong badan dari laki-laki tua itu. Wahai sheikh keluar sana, jangan engkau berada di masjid ini. Masjid ini bukan tempat orang tidur. Bahkan di pelataran masjid tidak boleh kata Imam besar ini. Tidak boleh wahai sheikh keluar kau sana. Dan sang marbot ini dengan sangat tidak sopan menendang-nendang, mendorong-dorong Imam besar itu. Sampailah Imam Ahmad pun keluar dari masjid. Dan ada seseorang yang melihat kejadian itu. Seorang bapak yang berprofesi sebagai penjual kue. Merasa kasihan dengan seorang kakek tua. Maka ia mengatakan, bapak tua sheikh, ayo ke rumah saya saja. Kalau engkau mau rumah saya ini kecil, rumah saya ini sempit. Tapi bisa untuk tempat beristirahat sheikh. Kata sang penjual roti. Maka Imam Ahmad pun mengikuti penjual roti tersebut. Di dalam rumah yang sempit dan kecil itu setelah memberi makan, memberi minum, memberi tempat, tidur yang layak. Memuliakan tamunya, maka yang menarik dari sang penjual roti ini tidak mengajak berbicara sang tamunya. Kecuali apabila tamu itu bertanya. Maka yang dilakukan adalah, ia sibuk dengan membuat rotinya. Ketika menaburkan garam ia mengucapkan astagfirullah. Ketika dia membuka telurnya ia mengucapkan astagfirullah. Ketika dia mencampurkan tepung dengan telur, kemudian mengaduknya dia mengucapkan astagfirullah. Dan terus saja astagfirullah, 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 astagfirullah. Terus sampai sudah sangat lama, Imam Ahmad tidak tahan dan bertanya pada sang penjual roti itu. Bapak, sudah lama seperti ini? Kata Imam Ahmad. Sudah lama apanya sheikh? Sudah lama jadi tukang roti? Sudah 30 tahun sheikh. Kata sang bapak itu, kemudian melanjutkan lagi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan, sudah lama mengamalkan seperti ini. Mengucapkan istighfar dalam setiap keadaan. Mengucapkan istighfar bahkan dalam setiap detikmu. Sudah lama melakukan ini. Kata Imam Ahmad. Maka apa kata panjual roti? Iya, sudah berpuluh-puluh tahun. Setiap apapun yang aku lakukan, aku mengatakan astagfirullah. Lalu Imam Ahmad bertanya lagi. Lalu apa jadinya ketika engkau mengucapkan astagfirullah dalam setiap hidupmu ini? Ketahuilah sheikh, seluruh doaku dikabulkan oleh Allah. Karena istighfarku. Benarlah sabda Rasulullah s.a.w. Barang siapa yang mengucapkan astagfirullah, istighfar. Maka Allah akan memberikan jalan keluar dari arah yang tak disangka-sangka. Allah mengabulkan seluruh doaku. Tapi ada satu doa yang belum Allah kabulkan sheikh. Katanya, kemudian dia lanjutkan lagi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa? Doa apa itu? Kata Imam Ahmad penasaran. Aku sudah bertahun-tahun lamanya berdoa. Dengan istighfarku ini juga. Untuk bisa bertemu dengan Imam Ahmad. Tapi Allah tak kabulkan doaku. Maka aku senang-senang terus memperbanyak istighfarku. Agar aku dipertemukan dengan Imam Ahmad. Maka apa kata Imam Ahmad? Allahuakbar. Allahuakbar. Kata Imam Ahmad, kau tahu karena istighfarmu inilah yang mengantarkan aku datang ke kota ini. Karena istighfarmu inilah yang mengantarkan aku datang ke Basroh. Karena istighfarmu inilah aku diusir dari marbet. Tidak boleh sholat, tidak boleh tidur di masjid. Karena istighfarmu inilah aku diberikan jalan oleh Allah untuk tidur di rumahmu ini. Akulah Imam Ahmad. Orang yang kau doakan untuk bertemu denganku. Akulah Imam Ahmad, ini semua karena istighfarmu. Kata Imam Ahmad. Maka berperlukanlah kedua orang itu. Dan tidak kuasa menahan tangisnya. Karena melihat kebesaran Allah yang maha dasyat. Hanya karena apa? Karena istighfarmu. Jangan pernah sekali-kali meremehkan istighfarmu. Dan juga doa-doamu. Imam Hasan Al-Basri pernah ditanyakan. Wahai Imam. Aku datang kemari mengadukan kemiskinanku. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan istighfar. Wahai Imam. Aku tidak punya anak istighfar. Wahai Imam. Aku ingin panen-panen ku banyak istighfar. Begitulah kata Hasan Al-Basri. Maka silahkan engkau beristighfar. Dimanapun keadaanmu. Bagaimanapun keadaanmu. Karena di dalam istighfar. Kalimat Astagfirullahaladzim. Senantiasa membuat kita menyadari akan seluruh kesalahan kita. Berharap kita mendapatkan ampunan dari Allah. Dan ketika kita memperbanyak istighfar berdoa. Tidak ada henti. Allah mengenali kita. Kenali Allah pada saat kita sempit. Kenali Allah pada saat kita lapang. Allah pun akan senantiasa mendakat dengan kita. Senantiasa lah beristighfar. Dan kau akan terkaget-kaget dengan jalan keluar yang Allah berikan terhadapmu. Berbanyak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.